Terima kasih. Yang namanya puncak jaya dingin banget Pak. Luar biasa dinginnya. Justru ada di puncak itu sinyalnya kan bagus. Itu yang jadi masalah. Akhirnya saya juga jadi masalah kan sinyalnya itu. Makanya saya siap-siap sekalian. Ini kita baru datang tahun tadi Sosprom. Jadi Sosprom dengan pemuda di sini dengan teman-teman di sini mengenai S2. Ini sekarang posisi ada di Wamena kan? Di Wamena iya. Ini di kamar. Tapi sinyalnya lumayan. Sinyalnya lumayan. Sinyalnya lumayan. Oke Mbak, balik lagi kepada ini bagaimana pendidikan sains kita ini masa depan untuk kita. Ini kan kita ingin ya pendidikan sains yang dilakukan di Indonesia itu tidak asal-asalan kan gitu. Kalau kita asal-asalan, kapan kita bisa sebagai negara yang kompetitif. Bagaimana murid-murid kita, mahasiswa kita itu adalah penghasil juara-juara dunia dan juga penemu-penemu yang luar biasa. Silahkan menurut Pak Mujadi. Bebas saja. Ya, ini Pak Rahman. Memang saya beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu juga kebetulan saya memberikan pelatihan terhadap dosen-dosen UT yang ada di Jayapura. Nah kebetulan di dalamnya itu ada guru. Ada guru mulai dari guru BGSD, ada yang guru SMP, guru SMA, yang dengan kualifikasi semuanya S2. Ada dari IPA juga, ada dari Fisika, Gemiah. Saya ingat apa yang Pak Rahman kirimkan ini, pendidikan saya yang ada ini yang bagaimana gitu. Nah kesempatan itulah saya gunakan juga untuk melempar. Tapi sebelum itu saya juga, malam-malam itu saya juga berpikir apa yang dia katakan dengan pendidikan saya yang handal ini bagaimana ya. Kok kayaknya antara benang-benang yang ruwet banget gitu loh. Pendidik yang handal juga demikian. Tuntutannya itu banyak banget. Mungkin saya barusan kirim ke Pak Rahman. Ada tiga slide itu sudah saya kirim di Gmail. Itu luar biasa banyaknya gitu loh. Nah sehingga kalau itu nantinya mau diterapkan pada guru-guru yang handal juga, Nah sejauh mana kemampuannya guru-guru yang handal gitu loh. Kemudian handalnya itu yang bagaimana? Nah ini yang juga jadi permasalahan. Karena benar-benar nih yang handalnya bagaimana? Yang handalnya apa? Handal karena ya memang rajin, mengajar, dan sebagainya. Tapi antara input dan outputnya itu tidak berimbang. Nah korelasinya dengan proses pembelajaran, baik beberapa mata pelajaran, secara khusus itu pelajaran IPA, itu memang sangat mengkhawatirkan menurut saya Pak Rahman. Dua kegiatan yang saya lakukan di Jayapura ini, saya ambil yang baru-baru. Saya mengumpulkan kurang lebih ada 50 guru-guru. Ini guru khusus, yaitu guru SD dan guru SMP dan mahasiswa PGSD. Iya, iya, iya. Terus gimana? Nah, dari itu saya mencoba untuk memberikan wacana tentang apa yang saya berikan, yaitu guru pinter online plus. Jadi saya mencoba, guru pinter online plus. Kenapa demikian? Saya khawatir. Kalau hanya online saja, itu melihat, tapi tidak bisa. Jadi melihat tidak bisa. Padahal tuntutan dari pendidik IPA itu, yang bekerja itu kan bukan hanya melihat, tetapi tangan ini juga bekerja. Terampilan, kreativitas. Aktif, kreatif, inovatif, kemudian efektif dan menyelengkan. Ini tidak ada sama. Ya, berarti itu kan harus memasukkan praktikum. Jadi tidak ada praktikum, itu bukan pendidikan saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau yang terjadi, misalnya ada guru SD yang memang dikatakan SD itu dari sekolah yang memang dikatakan favorit. Untuk mengajarkan, misalnya, cermin cembung dan cekung. Nah, dengan menggunakan sendok, itu saja salah. Mana yang cekung, mana yang cembung. Itu salah. Coba, ini alangkah, aduh luar biasanya. Jadi, beberapa bentuk dari, mulai dari pre-test sampai post-test pun, itu benar-benar kegiatannya kalau dilalui dengan melihat saja, itu tidak bisa, Pak Rahman. Jadi, memang harus, jika Anda berdiri di depan, maka tangan Anda jangan hanya memegang kapur tulis. Tapi, peganglah peraga-peraga yang akan Anda ajarkan. Itulah guru IPA. Tapi, kalau Anda hanya memegang kapur tulis atau spidol, maka yang didapatkan untuk kreatif, inovatif, dan menyenangkan saja, itu tidak ada. Apalagi sampai efektif, ya sudah susah. Untuk kreatifnya saja sudah tidak ada. Nah, ini yang terjadi. Memang benar. Saya dokumentasikan sampai mulai dari awal pertanganan sampai akhir dari kegiatan GPU Plus itu, memang saya tunjukkan ini loh. Bandingkan kalau Anda melihat secara online, gambaran, simulasi, kemudian coba lakukan dengan Anda sendiri. Itu hampir, Pak Rahman. 90% itu tidak tercapai. Nah, akhirnya apa? 90% tidak tercapai itu, tidak apa-apa. Ya, memang. Jadi, yang bisa diutarakan itu ya portal. Jadi, namanya vokal saja. Artinya, kalau memang itu benar-benar dilakukan, bahwa ya, oh gitu loh. Jangan hanya pembelajaran kesenian yang menjadi bentuk dari paikem. Orang menamakan paikem. Apa itu? Yang disebut pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyelangkan. Kenapa saya katakan kalau keseni, kalau kesenian itu diajarkan nyanyi dan sebagainya, murid keluar sambil nyanyi. Apa yang dinyanyikan guru tadi dihafalkan. Keluarpun, pulangpun, nyanyi dia. Apa yang diberikan. Nah, beda kalau pelajaran itu IPA, Pak Rahman. Apa yang terjadi menyenangkan? Kalau menyenangkan, pasti anak itu akan mencoba, menunjukkan karya dan cipta dan hasilnya itu. Tapi ini kan tidak, Pak Rahman. Saya lihat enggak. Tapi kalau kesenian menyanyi, diajarkan nyanyi-nyanyi, begitu keluar kelas, pulang, ya nyanyi-nyanyi juga apa yang diajarkan oleh guru. Nah, ini beda banget. Kalau diajarkan ini, Pak, pulang, ya diep saja. Apa yang sudah lewat begitu saja. Nah, ini kontradiksi. Saya kira perlu adanya suatu sistem. Jadi, jangan disamakan proses pembelajaran itu harus apa. Kelengkapannya juga harus dilengkapi lah. Jangan sampai sudah SD-nya maju, kelengkapannya, IPA-nya sama sekali tidak ada. Nah, ini jangan. Karena apa? Timbulnya. Apa yang dinamakan PICEM tadi, itu kemarin timbul karena respon. Jadi, kalau guru mengajar IPA, itu tidak memujudkan satu respon dari kelas yang enggak jalan, Pak, IPA itu, Pak. Hanya ngomong bahwa ini air, ini cermin, ini lensa, hanya itu saja. Dia ngomong lensa. Coba tunjukkan. Pak Ujati, slide yang dikirimkan saya itu, tiga slide. Ya, tiga slide. Tiga slide. Oke. Saya itu, baca itu ketawa loh, Pak Rahman. Saya ketawa itu, begitu kah tuntutan seorang guru, begitu banyaknya. Jadi, apa iya gitu loh. Saya kira kita harus satu mencoba adalah mekanisme atau sistem pendidikan, proses pembelajaran, Pak, sederhana, tapi hasil. Dan hasil guna. Artinya, respon itu mengakibatkan interaktif, interaktif mengakibatkan reflektif. Nah, itu akan menyenangkan. Jadi, kalau saya baca tadi itu kan cuplikan saya, Pak Rahman. Tadi itu, tiga itu cuplikan. Begitu, waduh, harus begini. Saya lihat tadi. Ya, ini, ini. Mendidik yang endal, profesional, dan berdaya saing tinggi, setelah karakter yang kuat dan cerdas, merupakan moda dasar dalam memujurkan pendidikan yang berkualitas, yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkarakter cerdas dan bermoral. Ini kualitatif. Ya, Itu yang kualitatif memang. Nah, kalau sekarang itu yang karakter, Coba. Kan itu tuntutan juga. Bagaimana pendidik yang punya karakter kalau tuntutannya begitu banyak. Apakah itu bisa? Kan begitu. Nah, ini coba aja ada berapa itu harus begini. Objektif, ya, kaliti, dan sebagainya. Nah, itu luar biasa loh. Coba Pak Rahman sendiri sebagai seorang pendidik tipa fisika. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam set adalah harus objektif, kaliti, ya, tepat, mencari kebenaran. Dan itu kan terwujud dalam suatu kegiatan yang terjadi. Jadi kan tidak bisa dipilah-pilah, dipilah, tidak bisa. Dipilah, apalagi dipilih, oh ini saja kan nggak bisa. Kan ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu kalau menurut saya sih. Tapi kalau kita mau memilah-milah satu persatu, ya mumet saya kira. Saya mikirnya ini saja sudah mumet gitu loh. Terlalu banyak kan gitu. Nah, ini mungkin pendapat Pak Rahman, ya mungkin gimana ini masalahnya juga. Apa iya gitu loh. Pak Rahman mengajar fisika. Apakah itu dimulai di SMA sampai SMA. Kemudian diingat-ingat harus ini manusia dan sebagainya. kalau itu tidak disederhanakan yang muda, yang menghasilkan karya dan cipta, maka ya kita itu akan menjadi negara yang berkembang terus, Pak Rahman. Jadi kan apa kata seorang profesor bilang, saya baca, kenapa Amerika itu maju? Kenapa Indonesia itu berkembang? orang penduduknya juga hampir sama banyaknya. Sarapan paginya juga hampir sama. Pinternya juga hampir sama. Kadang-kadang juga. Kadang-kadang lebih pinter kita. Tapi kenapa kita masih berkembang Indonesia? Ya, kenapa? Karena Indonesia orangnya maunya kerja keras, Pak. Sedangkan di Amerika, asetnya, Pak, yang kerja keras. Nah, di situ bedanya, Pak. Itu bedanya. Ini sama. Bentuknya hanya itu. Nah, aset kita itu kalau pembelajari, Pak, itu yang mana? Supaya kita tidak gurunya saja dihajar apapun juga, ya hasilnya kurang. Makanya aset itulah yang harus bekerja keras. Kalau asetnya bekerja keras, enak loh, Pak. bayangkan kalau ngajar IPA, di situ ada kelengkapan lab, ada peraga-peraga, anak didik disuruh pegang. Kita kan hanya sebagai instruktur saja. Nah, itu yang tidak terjadi. Ini yang bagus. Coba tadi kalau Pak Mujati, memang tadi kalau diurekan, dibaca, diurekan sedikit, itu memang betapa ruwetnya. Tapi ya kita harus menyederhanakan apa yang dijadikan menyederhanakan. Jadi beban-beban itu tidak terlalu berat. Bagi seorang guru, bagi seorang dosen, kalau di perguruan di sini, dosen. Kalau di Amerika, dosen itu namanya profesor. Coba bahasa lain saja. memang kadang-kadang setelah kepangkatan tinggi barulah profesor akademik. Tapi itu tidak apa-apa soal istilah. Ini memang tadi itu yang tampil sebelum Pak Mujati itu kan anak saya. Tapi memang sekejangan saya pancing. Sebagai ilustrasi. Gimana sih produk? Tadi kan saya gimana kamu waktu TK. Pertama kamu datang ke Amerika itu bagaimana? Berapa satu kelas? Saya tanya, kamu waktu TK paling 10, maksimum 12. Coba. Terus selama kelas TK sampai di kelas 6, itu kurang. Tidak pernah mencapai lebih dari 20. Sehingga sampai-sampai yang dikatakan satu mata pelajaran disampaikan dengan in-depth. Sangat dalam. Satu pelajaran disampaikan sampai 3 bulan. Jadi pada masa-masa kepenuhan rasio ya Pak ya? Itu berarti tercapainya satu rasio yang ideal ya? Iya. Jadi ini di tempat-tempat kita sudah mulai banyak yang namanya sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu sudah menerapkan tadi itu apa yang dicapai di sistem internasional. Jadi sekolah-sekolah internasional apakah itu menggunakan American curriculum? Ada tiga sih yang dikewasai networking internasional itu. Jadi lulusannya mereka ini memang bisa memilih. Bisa menyebab. Jadi lulusan sekolah internasional bisa-bisa ke Amerika, bisa ke Australia, bisa ke Eropa. Itu memang sistem yang mereka terapkan. Kita juga harus melirik apa yang diterapkan di dalam American system, American curriculum, British curriculum, atau Europe curriculum. Dan Australia itu yang mirip dengan Europe. Sehingga lulusan dari Amerika itu pasti otomatis bisa diterima di Australia. Bisa diterima DPRT. Kita ini yang baru mengikuti sekolah tadi itu yang otomatis. Ini yang kadang-kadang kita tidak fair, yang mengatakannya tidak fair. Kadang-kadang tes yang mereka berikan kepada apakah itu JRE, JRE, Credit Record Examenism, itu pertanyaannya itu. Waduh, Pak Wujan. Pertanyaannya itu sudah tidak nyambung, jadi yang keseharian kita sudah tidak akan bisa dipelajari, mau diadu apa-apa kita pasti kalah. Rata-rata. Kalau itu ada dari teman-teman kita yang berhasil presentasinya kecil sekali. Presentasinya kecil sekali. Jadi itu memang ada tokoh-tokoh dari yang termasuk putranya Pak SPJ. Itu pernah ambil JRE dengan anak saya. Jadi anak saya tadi yang tadi menyiapkan juga untuk PSD-nya ke luar negeri. Tapi mereka sudah berkompetisi model itu tadi dengan Amerika, dengan Inggris. Kerjasamanya sudah dengan Harvard. Kerjasama mulai berapa? Mulai 10 tahun yang lalu itu sudah kerjasama. Jadi kalau networking itu ini networking-networking ini harus kita bangun. Networking harus kita bangun. Jadi guru-guru sains harus dibangun. Termasuk asosiasi. Asosiasi. Asosiasi guru sains itu. Kenapa? Nanti saya akan bisa membantu resources. Resources itu apa? Jadi disini saya ngumpulin buku-buku. luke-literatur majalah-majalah temuan-temuan fisika dua tahun terakhir ada di meja saya. Temuan fisika seluruh dunia dua tahun terakhir ada. Ada di ini. Tinggal saya kirim. Cuma balik lagi. Ini berbahasa Inggris. Jadi kayaknya ini mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Jadi kalau kita itu mau berkompetisi internasional juga. ini kita harus membahas internasional itu ternyata sampai ke bahasa ilmiah bahasa ilmu pengetahuan termasuk bahasa fisika ternyata buku-buku itu banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi karyanya itu kan familiar. Harus familiar. Namanya apa fisika apapun bahasanya itu sudah familiar saya kira Pak. Karena enggak ada lagi dibentuk-bentuk yang baru atau di alih-alih tidak ada. Itu familiarisasi untuk pembelajaran itu pasti sudah. Namun memikian sekarang yang mennya itu Pak yang harus benar-benar orang-orang yang sedang orang-orang yang sedang berkata itu bisa enggak memujudkan sesuatu yang memang menjadi nyata. Di kita tidak Pak. Di kita itu jauh atau orang-orang bilang itu jauh api daripada panggang. Kalau sudah pembelajaran mengenai fisika itu juga jauh. Saya ke SMA favorit di daerah Bojonegoro Pak. Masuk ke laboratoriumnya yang lamanya lab itu Pak alat-alatnya sudah kadaluarsa ada yang umurnya di atas 10 tahun. Yang sudah karatan. dan itu pun baru saya datang. Iya. Sudah kan. Dan itu pun saya datang dan baru membuka itu. Baru saya membuka ketahuannya karatan. Kan berarti apa? Dan itu kan sudah bisa dibatalkan apa yang diharapkan tentang itu. Gitu loh. Ya. Kalau gitu fisika jangan dianggap sebagai keempat ketahuan yang eksak. jadikan aja fisika IPS atau bagaimana. Itu lebih baik. Jadikan indignasi seni fisika seni sudah. Itu idealnya begitu saja. Kalau memang itu tidak terpenuhi. SMA sudah tingkatan yang paling tinggi. Itu tidak boleh lagi kan. Seharusnya sudah benar-benar paham. Kalau memang itu terjalin mulai mungkin 20 tahun yang lalu benar-benar fasilitas dilengkapi. Mungkin para ahli kita Pak. Ahli perancang pencipta kita itu lebih banyak daripada sekarang Pak. Kenapa Jepang maju? Kenapa Korea maju? Di situ karena fasilitasnya dilengkapi. Walaupun dia hanya short course ke Amerika 3 bulan. kurang 3 bulan tapi karyanya banyak. Kita tidak bisa lho Pak. Nah ini yang saya kadang-kadang juga mau apa. Mau kita melihat hanya melihat saja. Bicara pun tidak didengarkan. Nah ini yang mungkin kalau ini ada ada ya apa ya entah promotor lah bisa dikatakan promotor. Saya kira pendidikan IPA di Indonesia itu ya sedikit akan lebih maju. Karena dilihat dari rasio penduduknya 270 juta Pak. Masa sih tidak bisa kan gitu. Masa sih orang eksak kerjanya di bank kan enggak mau. Ya kan iya 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 gitu. Iya jadi memang kita apa ya ibarat memang berputar jadi kita harus memperbaiki sana memperbaiki sini termasuk juga ya dari sistem termasuk dari kemauan kemauan ini maunya gimana jadi sampai-sampai sebetulnya kalau kita melihat bagaimana itu negara itu bisa maju memang kalau di Korea Selatan Korea Selatan itu hanya yang top 10 saja top 10 saja yang bisa menjadi guru jadi yang top 10 saja yang bisa menjadi guru yang kita seadanya yang jadi guru itu seadanya kalau di Korea Selatan itu gaji tertinggi itu guru mereka berkompetisi untuk menjadi guru itu di Korea Selatan kenapa top 10 jadi kalau tidak kuliah tidak yang terbaik 10 terbaik jangan coba coba karena seorang mau menjadi guru yang baik itu kepalanya sampai seluruh badannya hatinya itu untuk muridnya untuk masa depan jadi kalau gurunya masih mikirin makanan gurunya masih mikirin selain ngajar masih ada tugas administrasi kalau mau jujur saja sekarang itu di tempat kita ya di Indonesia juga ini ini masih banyak yang tugas-tugas administrasi jadi kalau dosen itu kalau dosen UT selain memberi kuliah harus memberi kuliah online ya kan berapa mata kuliah itu setelah ini harus membuat soal dan harus memperlevisi soal tugas-tugas ini adalah tugas administrasi tugas-tugas itu tugas administrasi sebetulnya ekstra plus daripada tugas dosen atau tugas profesor termasuk tugas guru coba saja guru-guru itu harus menyiapkan apa sekarang itu apa persiapan dulu namanya persiapan satuan pelajaran dulu namanya satuan pelajaran sekarang satrat namanya satrat itu selain itu juga masih ada tugas di luar itu kalau itu tidak dilaksanakan boro-boro bisa enggak terima gaji bisa enggak naik pangkat jadi ada faktor-faktor beban tambahan bagi para dosen para profesor dan guru berat jadi kita menuntut mereka jadi jangan sampai menyalakan sekolah jangan sampai menyalakan dosennya jangan sampai menyalakan gurunya karena mereka beban-babannya memang luar biasa kapan ini bisa di ini harus terstruktur ini para bapak pengambil keputusan bapak-bapak yang di atas itu yang mengambil keputusan itu akan memilih bagaimana kalau kita akan memilih yang dulu kita dengan Korea itu sama-sama kalau sekarang itu ketinggalannya kalau Korea itu misalnya saja produknya Korea itu sekarang itu berkompetisi dengan Amerika kalau Amerika Korea dengan Samsung-nya Amerika dengan Iphone-nya mereka itu kompetisi kompetisi bagus dan seimbang di dunia nah sekarang mobilnya Korea mobilnya Amerika sekarang bagaimana nanti ini mobil istri siapa yang paling cepat Korea berkompetisi dan ini nanti kan mobil Korea itu yang pertama di Indonesia yang sudah mendaftar ini cuman dan kita itu nomor berapa ini kita ini mau nomor berapa kalau tetap begini nah jadi kan kita harus introspeksi kita ini harus introspeksi jadi sampai itu temuan temuan fisika dua tahun terakhir dua tahun terakhir saya baca satu-satu ya teman-teman profesor yang ada di University of Iowa saya tanya saya ya mereka gak pernah nanya Indonesia berapa takut malu saya juga saya menuduh saja saya juga menuduh saja ternyata dari dua tahun itu ada satu tapi satu pun itu yang dimuat di majalah itu bukan temuan temuan utama dia itu mereview gitu itu ada Universitas dan swasta yang ada di Jakarta itu yang menulis jadi jurnal tapi saya setelah saya baca ya ini cuma tepi-tepinya saja cuma tepi-tepinya saja permukaannya saja bukan indep tapi kalau saya mau kejar lagi bagaimana kita mau fasilitas laboratorium yang mereka disediakan sudah pas-pasan dananya pas-pasan dia dituntut banyak sekali sehingga untuk penelitian saja tidak dapat waktu tidak dapat waktu ya memang Pak di Indonesia itu nggak usah jauh-jauh kita kita bekerja di UT saja suatu pendidikan walaupun itu jarak jauh tapi kan pendidikan tinggi Pak paling tidak itu kecukupan fasilitasnya itu iya ya mulai berdirinya itu sudahkah terwujud atau mewujudkan ya mewujudkan suatu gedung yang diidam-idamkan bahwa ada laboratorium mulai jamannya Pak Malik Wajar masih ingat saya itu ya yang sampai hari ini Pak belum ada ya belum terwujud kalau kita nyatakan bahwa loh ini mau dijadikan apa kita itu kan ini 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 pendidikan tinggi loh Pak yang menyatakan diri bahwa kita itu sudah apa masuk kriteria apa saja sudah ISO-nya sudah bagus tapi kelengkapan material education-nya ya secara spesifik untuk IPA-nya mungkin Pak Rahman dulu masih pertama kali saya pulang dari Aceh pernah mereview atau pernah apa itu mengenai Drey Lab Drey Lab yang akhirnya kita berikan memo bahwa ini tidak layak ya memang berbahaya sekali berbahaya sekali ternyata yang membuat tidak mengerti fisika yang membuat itu ahli media tapi bukan ahli fisika yang membuat itu ahli media bukan ahli fisika dan berbahaya itu kalau sampai itu ditayangkan itu bisa dituntut dan jatuh luar biasa kan itu seakannya luar biasa karena apa satu peraturan pembuatannya dia tidak bisa mengkomparasikan dengan fakta yang ada di laboratorium kalau dia berkata gini mau mengatakan itu cobalah benar gak sih nah itu asal dibuat asal dibuat asal dibuat ya ya tapi kan kita sebagai ya tadi kan kejujurannya objektif ya kita harus jujur apa yang kita dapatkan apa yang kita dapatkan begitu diusulkan gak nyaman kan kita dapat omongan yang gak nyaman ya ya jadi memang kita ini jadi juga gak enak gitu ya padahal kita menyayangi menyayangi perguruan tinggi kita menyayangi kita kita sebagai kita sebagai orang yang punya karakter tentang pendidikan IPA ya kita aku dapat nah dari hal yang demikian saja itu sudah mengalami banyak hambatan ya dari hal yang demikian saja yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu sulit tapi kita ada niat baik tanpa dilandasi dengan apa daya dukung yang kurang ini yang terjadi ya apa yang kita hasilkan contoh kita mengadakan studi komparasi ke Iki Bandung kewujudannya kan gak ada itu Pak Rahman ya ya itu studi komparasi ke Iki Bandung itu bagus ya karena disana laboratoriumnya itu memang produk Jepang jadi setelah saya sudah memadai itu ya itu sebetulnya standar dari di Iki Bandung atau sekarang namanya apa itu namanya masa apa sekarang UPI ya UPI ya UPI ya ya itu sudah bagus laboratoriumnya ya memang kadang-kadang kita itu harus melihat laboratorium fisika laboratorium kimia biologi dan itu apa itu medisinya juga itu di UI gitu itu ada yang di dunia surya Pak sepertinya kita itu harus pergi di dunia surya itu kayaknya juga bagus ya bagus ya tapi mereka produk-produk atau keluarannya memang bagus jadi kita harus salut kalau saya salut kepada Pak surya ya kepada Pak surya dia seorang fisikawan yang gigih ini ada lucu lagi Pak Raman ada kurang lebih 25 orang itu dikirimkan ke Yohanes Surya dari Kabupaten Serui maunya sih bupatinya itu ingin menjadi seorang ilmuwan fisika yang luar biasa tapi karena bahannya bahan bakunya kurang yang dikirim siapa? yang dikirim itu anak tamatan kalau itu di memang ya tapi ya sudah mungkin yang terbaik gitu ya ya memang itu makanya niat baik tapi tidak didukung oleh sesuatu yang kurang nah sehingga kalau kita melihat suatu kondisi-kondisi gitu kemudian kita memunculkan bagaimana pendidikan IPA itu yang handal gurunya juga handal nah ini kan jadi lingkaran setan juga Pak Raman ya ya jadi memang ya kita memang satu-satu Pak ya tapi memang jadi tidak bisa satu-satu juga kita kebersamaan tadi itu maka melalui asosiasi ini kita nanti kalau setelah ini kita carilah asosiasi guru sains Indonesia asosiasi dosen sains itu ada enggak asosiasi dosen sains ada enggak sebetulnya atau sudah kecapean mereka sudah capek sekali dengan tugas-tugas hariannya akhirnya tidak perlu asosiasi kalau di Amerika itu kan ada yang rasanya AAPT American Association of Physics Teachers jadi American Association AA AAPT AAPT tulisannya kalau di Indonesia itu American Association of Physics Teachers ternyata mereka ini yang dikarenakan guru fisika itu bukan guru-guru tapi sampai ketika perguruan tinggi gitu sampai advance sampai advance ini ternyata anggotanya banyak diikuti seluruh dunia itu yang tadi saya katakan sehingga terbitan tiap bulan jurnal AAPT yang saya katakan oh ini temuan terakhir gimana sih saya hanya pesan melalui email saya ikut ke teman saya di Departemen of Physics Astronomy University of Iowa bisa gak saya dapat temuan dua tahun terakhir temuan dua tahun terakhir sudah saya kira-kira dua jam lagi saya datang dua jam lagi saya datang sudah disiapkan jadi persis dua tahun di terbitan itu urut jadi saya mintanya bulan Maret 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 bulan itu juga Maret bulan itu sampai dengan Februari dua tahun sebelumnya rapi sekali dan itu yang saya baca satu-satu ya ternyata itu tadi produknya luar biasa bagus-bagus jadi guru-guru itu ternyata bukan hanya guru-guru Amerika yang terlihat ternyata banyak juga dari Jerman dari Belanda dari Perancis dari ya Cina dari Korea dari Jepang dari seluruh dunia ada Indonesia juga walaupun cuma satu satu artikel nah ini ini bagus ya asosiasi itu bagus kalau kita mau mengikuti EAPT ya gak apa-apa kalau nanti saya yang ini Pak Raman kayaknya itu dulu pernah ada di Indonesia saya ingat waktu itu saya jadi tim tentang indigenasi MIPA dan seni pernah saya diundang ya di apa kemelikbud rapat saya salah masuk ruangan ya saya salah masuk ruangan ternyata disitu itu saya ketemu dengan guru saya waktu SMA ya yang sekarang dia sudah jadi guru besar mungkin ya kebetulan ngebel-ngebel-ngebel terus pada waktu dimulai acara loh kok dia membicarakan suatu apa ya semacam temuan-temuan pada bidangnya masing-masing terus saya bilang wah ini salah 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 teman namanya Pak Ami iya salah masuk namanya Ami Prionov loh saya salah masuk sayangnya saya keluar pindah ke sebelah ya menyelesaikan itu faktornya ya mengenai indigenasi itu saya memperhatikan nah ternyata itu tidak lama ya mungkin yang dititakan Pak Rahman itu karena ada neksa yang terus-menerus tapi di kita nggak ada hilang ya hilang begitu saja gitu loh ya kan tindak lanjutnya nggak ada bukan kalau di Amerika itu berkelanjutan sehingga sumbang C dari karya-karya itu akan memberikan secara terus-menerus nggak terputus kan gitu nah ini yang yang terjadi di Sikita kan begitu kebanyakan iya-iya ya tapi nggak tahu lah apapun yang terjadi ini kan data-data itu ada pada saya ya saya ini dekat dengan laboratorium fisika dan asuronumi dan ini data-data seluruh dunia ada di sini data-data ada dan saya tinggal kontak dan saya saya mau berbagi nah berbagi ini kalau dengan asosiasi tadi itu kan bagus jadi data-data ini kayak kirimkan nah ini nggak apa-apa kita share share experience berbagi pengalaman ini ada Amerika kita bagi ini kan hal yang baik ya syukur suatu ketika share seperti ini ada kunjungan pertukaran kalau saya lebih suka kata pertukaran kalau kunjung kunjungan itu itu cuma seminggu kunjungan cuma seminggu dua minggu sama saja jangan rekreasi pak kunjungan itu kalau pertukaran itu ada ada nilai nah jadi ini saya magiaan bagaimana kalau ada asosiasi yang kita bentuk nanti kalau atau sudah ada mari kita dorong asosiasi ada pertukaran saya mau mencoba mendekati kedutaan besar Indonesia yang ada di sini saya juga akan mendekati kampus-kampus yang ada di Amerika saya di cap pensiunan kadang-kadang karena teman nakraf kita ini masih boleh saja gabung-gabung tapi barangkali ini juga banyak sebetulnya di sini kan banyak orang-orang kaya pilantropis jadi setiap tahunnya itu menganggarkan nanti pak pujati saya kirimin produk-produk yang mereka minta itu apa ya nah itu bahasa tapi cuma bahasa saya kebenaran itu sangat luar biasa karena mereka itu kalau minta jangan dikit-dikit kalau minta itu jangan dikit-dikit minta itu dia itu ukurannya miliar gitu jadi sekali minta itu jangan dikit-dikit soalnya mereka itu uangnya terlalu banyak ini mau menghabiskannya itu gak habis-habis padahal sudah 50 50 negara berpartisipasi 50 negara berpartisipasi uangnya masih banyak terus gimana ya itulah pak itu karena aset pak saya bicara itu kan itulah aset kalau kita itu bukan aset pak kita itu pekerja keras ya jadi ini tadi saya sambil ini podcast begini ini kan enak ya memang ini tidak sistematik tidak sistematik karena kalau mau sistematik itu kan mulai kita kurikulumnya kate sistemnya sampai ke pendidikannya pendidikan guru itu kan mesti harus beneran gitu pendidikan guru kan harus ada latihan gurunya dulu itu seperti itu itu ada tapi ya sudah hilang semua jadi saya pernah podcast yang dulu itu bagaimana pendidikan girtik di Indonesia waktu itu ya itu saya bagaimana mau girtik namanya sekolah guru yang ada tidak ada tempat latihannya gitu loh untuk melatih menjadi ngajar yang benar kalau guru fisika itu bagaimana mengajar fisika yang benar kalau guru fisika itu kan harus praktik mengajar fisika di laboratorium yang benar ya itu tidak terjadi kalau itu tidak terjadi kita itu untuk menjadi Korea untuk menjadi seperti Korea kemampuan kemampuan sains teknologinya kita itu sudah hebat dalam segala dalam filsafat sudah hebat kita punya Pancasila kita punya sifat sifat kebangsaan kita ini yang bagus bagus ya masih mau nerima walaupun kadang-kadang tidak terlalu rata tidak terlalu hati tidak berotak berotak ini kapan kita bisa merubah ini kesenjangan sudah selalu jauh kesenjangan kesenjangan ekonomi ini membawa dampak jadi kalau teman-teman yang ya saya tidak iri kalau saya menerima saya menerima karena belas kasih negara saya menerima tiga kali biasiswa jadi kalau saya total sekarang ini sudah di Amerika 15 tahun ini saya beruntung sekali tapi dibiayai Republik itu saya British Council gratis itu keren kalau orang Amerika itu kalau orang Indonesia mengatakan biasiswa itu orang Amerika mengatakannya keren kalau scholarship itu pasti nyawur jadi di Amerika itu ada yang namanya student loan aduh saya tidak setuju dengan student loan student loan itu harus nyicil nyicilnya memang nanti nyicilnya itu nanti setelah jadi setelah lulus tapi justru karena itu pinjaman gitu loh pinjaman itu berbunga iya kalau orang Jawa bilang namanya pinjaman online Pak kalau disini namanya pinjaman online iya iya tidak tidak semakin untung malah untung ini ini kita harus jangan apa Amerika ada positif kita harus positive thinking jadi harus bisa melihat sisi mana yang itu nah sisi itulah yang memang tidak harus dihilangkan tapi kapan harus didokumentasikan dan kita lakukan ini yang menjadi masalah kalau dokumen-dokumen sudah banyak Pak tapi kapan itu kita ini baru bergerak atau memikirkan itu bagian yang kecil loh Pak dari keseluruhan yang banyak nah kalau sudah kecil saja susah apalagi yang sudah banyak kan gitu itu kan gitu saya saya bukan bangga Pak kalau melihat aduh gimana ya kok ada sekolah yang mengajarkan pembelajaran sang ipa itu begini itu selalu menes dalam hati itu menes jadi cara memberikan salah ini salah ya sudah lah mau apa lagi ya karena sains tidak diajarkan sebagaimana how to teach sains to teach sains itu adalah bagaimana peneliti ilmuwan dulu itu menemukan nah kita enggak cerita cerita sains yang kita lakukan bercerita kita suruh mengapalkan rumus kita suruh ini rumusnya ini lo tau-tau jadi rumus lo gimana kelemahan kita itu dirumus kenapa harus rumus yang diajarkan dulu kenapa tidak rampel apa alat-alat itu dulu ya senang dulu baru nah kalau mau itu akan lebih berhasil pak tapi kalau sudah rumus ya itu yang terbalik katanya katakan terbalik bahkan ini merember merember kepada penerbit penerbit itu kalau minta kepada penulis pak tolong dibuat rangkumannya no muda jadi saya menawar saja tidak enggak bisa ini satu buku pak jangan lebih dari sekian ratus halaman padahal satu buku itu terdiri dari 20 bab satu bab itu berapa halaman bab itu ada tujuan ini ini baru tujuan terus baru menarakan teorinya ininya sampai praktikumnya praktikum gak dapat tempat menjelaskan praktikumnya gak dapat tempat aplikasinya aplikasinya bagaimana gak ada karena disuruh meringkas waduh itu saya mau tanya ini Pak Raman saya pernah baca apa literasi tentang IPA di Amerika kalau di Amerika itu pada saat tertentu liburan itu nanti pada masuk semua sesuai itu sudah harus mampu mempresentasikan hasil karyanya tentang IPA entah pokoknya karya dia nah apa ya itu sampai sekarang masih ada kalau disini kan liburan Pak di Indonesia liburan ya liburan masalah ya sudah kan disini itu pelajaran itu pilihan pelajaran itu disuruh memilih jadi seperti sains sains itu tidak semua siswa SMA harus mengambil sains sehingga anak-anak yang matematik saya matematika saya nggak begitu bagus kalau saya ngambil fisika mampus jadi kalau orang nggak minta matematika jangan coba-coba ngambil fisika mampus makanya sebetulnya cara memang mengajak jangan matematikanya dulu kan gitu jangan matematikanya dulu aplikasinya dulu ini ini alatnya ini 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 enak kalau ini bisa begini kalau ini bisa begini baru kalau ini 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 barulah itu kalau ini ditambah ini ikut tambah ini yang dinamakan berbanding lurus kalau ini nambah kok ini turun oh ini berbanding terbalik nah lalulah kalau berbanding terbalik itu kalor di dalam matematika oh jadi diper itu ini tidak ada kesempatan mengajarkan seperti itu kan saya setuju Pak Raman kalau cara gitu kenapa dengan dilakukan itu maka siswa itu akan bertanya kok bisa nah misalnya orang mukul pelan dikit bunyinya begini dikecengin begini makin kenceng begini lama-lama kok bisa begini makin suara nah itu baru diterapkan karena ini loh caranya tapi dengan cara itu dulu tapi kalau hanya dengan hitungan dulu rumus dulu enggak saya kurang setuju waktu itu tapi dengan apa dengan apa pengalamannya dengan pengalaman itu dia bertanya kok bisa begitu nah kok bisa begitunya itulah baru dijelaskan berdasarkan pengalaman pengalaman apa pengalaman lapangan praktek di lab dan sebagainya contoh ini Pak Raman pernah itu di mana di Bandung nah anak membuat ini kan ada itu dari pelepah pisang Pak Raman dibuat pisau terus kemudian dibuka kemudian ditarik gitu suaranya ada kan itu dari pelepah pisang coba itu itu terjadi anak akan tanya kenapa gitu loh lama-lama kan kenapa kok bunyi begini nah baru itu akan pertanyaan tuh kalau timbul dari anak pasti akan lebih baik karena dia sudah mencoba membuat kemudian terjadilah sesuatu dan dia bertanya nah itulah yang bagus gitu loh ini bagus luar biasa daripada kemudian diajarkan ini ada bunyi ya bunyi tapi kalau dia mempraktekan dulu cara membuatnya dan sebagainya kemudian mempraktekan sendiri maka akan tanya dia itu kenapa mengapa dan bagaimana itulah tadi kalau IPA itu begitu jangan bisa makan kayak menyanyi gitu loh iya jadi memang ini adalah pembicaraan yang menarik Pak Mujati memang tidak ada ujung pangkalnya tapi kita akan berusaha bagaimana meningkatkan pendidikan sains di Indonesia kita tidak boleh putus asa kita tidak boleh frustasi apapun yang sudah berjalan inilah milik kita semua misik bangsa kita bagaimana kita bisa mengurangi melengkapi memperbaiki mengimprovisasi meningkatkan kalau dengan saya cara saya diantaranya marilah kita berkolaborasi marilah kita melakukan exchange visitor pertukaran pelajar pelajar Indonesia ke Amerika jangan satu bulan dua bulan apalagi satu minggu itu piknik jadi kalau bisa itu ya sudah ini podcast ini semoga didengarkan oleh orang-orang tua kalau anaknya itu keluar negeri jangan diteleponi melulut jangan di melulut kapan pulangnya kapan pulangnya bapak ibu sudah rindu lah kapan maju nanti ini ini memang anu Pak ini ini jelas ini menjadi bedanya ini kan tempoh hari ada podcast dari teman saya itu ya Master K itu apa bedanya orang Indonesia Indonesia itu kalau sudah kuliah kalau sudah bekerja di Amerika kita itu termasuk top ten tadi yang saya katakan top ten kalau sudah orang Indonesia kita gak kalah itu dengan orang Korea kita tidak kalah itu dengan orang Jawa kita gak kalah dengan orang Cina kita tidak kalah dengan orang Amerika kenapa kita ini bangsa kita kok menjadi nomor kesekian jumlah penduduk kita itu nomor 4 di dunia nomor 4 di dunia tapi ketika kita urutan prestasi ini prestasi ini prestasi ini kita ini urutannya kok jauh sekali bukan the best ten lagi kita masih beruntung bagus semoga menteri kita juga bagus menteri keuangan presiden kita juga lumayan negara kita ini mestinya kalau bisa survive di masa pandemik ini saya memperhatikan ini bagus kondisi inflasi Indonesia tidak terlalu bayah jadi bagus kemudian tapi intrik banyak itu sepenuhnya dengan hati makanya kalau kita itu dengan hati dengan kata-kata belajarlah memberikan sesuatu itu dengan hati maka kita 270 juta itu pak sesuatu yang luar biasa itu potensi potensi luar biasa untuk Indonesia jadi ini memang kita beran-belan akan membuat tanwa gimana ini materi yang saya miliki bisa saja deliver ke teman-teman Indonesia termasuk ini saya akan membagi ini nanti produk-produk yang dari ini baru satu baru satu foundation yang saya kontak dan nanti saya juga kerjasama University of South Carolina yang sudah menawarkan mata kuliah sebetulnya mula-mula kan mata kuliah nanti kan ada kolaborasi lain jangan langsung saja ditolak kadang-kadang mengambil keputusan itu tergesa-gesa tergesa-gesa karena tidak berpengalaman kurang berpengalaman kolaborasi dengan luar negeri jadi ketika kita mau memanfaatkan ini kerjasama-kerjasama yang bagus seperti ini ini ada sangat menguntungkan bagi bagi rakyat kita ya termasuk termasuk saya ini kan beruntung karena ada bisa membawa anak anak saya produknya bisa-bisa dilihat yang bagus sekali jadi jadi merupakan percobaan kalau teriak 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 yang lain-lain karena kalau sudah katakan fokus yaudah kita itu kurang fokus Pak iya tiap gantian kan ganti lagi fokusnya iya 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 ada pakem ada paikem saya tanya itu Pak kemarin saya tanya kenapa itu pakem kok diganti paikem itu aja udah bingung saya bilang dia bisa menjabarkan kalau pakem itu pengajaran aktif kreatif ya efektif dan menyenangkan loh kenapa kok jadi paikem ya itu Pak memang harus ditambah ya kenapa itu timbul ya Pak inovatif itu itu saja gak bisa jadi kan hanya ngikut saya katakan sesuatu yang dilakukan dengan kreatif itu akan menghasilkan sesuatu yang inovatif makanya ditambahkan paikem gitu loh jadi semua itu ada makna makanya dari pakem menjadi paikem itu inovatif karena kreatif itu kalau tidak gak bisa itu oh iya Pak ya sudah itu yang tapi bagus Pak ini bagus ya Pak Rahman yang punya literasi-literasi tentang IPA itu saya bisa nanti dikirimkan di email mungkin mungkin itu bisa saya gabarkan membentuk suatu dokumen yang mungkin bisa menyumbangkan pada Indonesia walaupun kita 1 banding 270 juta kita gak apa-apa gak apa-apa bener saya juga saya gak takut gitu loh saya akan memberikan suatu kebaikan gitu aja iya 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 ini jadi Pak Mujati ini kita sudah satu jam lebih satu jam lebih jadi saya kira nanti kita sambung lagi pada serial berikutnya bahwa ini tidak akan pernah selesai jadi nanti ini kan kita ada rancangan ini membuat semacam saya akan memperbagi berbagi literatur saya akan mengajak untuk berkolaborasi ini proses ini Pak didengar dengan satu angkatan kita angkatan saya di UNILA Fisika 84 berserta teman-teman ini sudah saya share oke terima kasih terima kasih sudah disambung kesana kita langsung mengaktifkan diri supaya ada masukan-masukan iya nanti saya sambung ke UNILA juga secara pribadi juga bagaimana kolaborasi UNILA dengan Amerika Serikat insya Allah selama saya ini masih ada di kandung badan saya itu ingin damai saja saya itu berpikir damai saya ingin kolaborasi ingin berbagi bukan bukan guru berbagi saya kira terima kasih Bapak Mbak Ruli ada teman-teman semua termasuk yang di UNILA saya terima kasih walaupun tidak terlihat itu akan bisa mengikuti dan juga termasuk teman-teman yang di Jember juga termasuk teman-teman Bangkalan yang sebetulnya sudah ngintip-ngintip juga tadi termasuk Pak Mas Mas An itu Ratin Hamali dia itu tokoh muda Bangkalan itu bagus jadi terima kasih Pak Pujati dikasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat istirahat Selamat menikmati Selamat menikmati